Ini nih guys, mobil MPV mewah nyaman. Dan kabarnya lagi ada promo nih. Hei guys, nah kita lagi ada di Hyundai Simbrook guys. Nah kita lagi pengen bahas promo bombastis dan spetakuler ya. Jadi kabarnya untuk Stargazer lagi ada promo tanpa DP. Dan juga ada diskon yang gede banget guys. Jadi kalau kita bicara diskon lebaran, itu gede. Nah ini tambah gede lagi guys. Dan juga ada promo angsuran murah. Nah kita akan coba bongkar apa aja promonya disini. Let's go. Oke guys, nah untuk informasi lengkap ya. Informasi lengkap. Masalah promo bombastis. Promo bombastisnya. Masalah harga diskon. Dan juga hitungan murah. Sini ada Pak Sendi, gimana kabarnya? Halo Bang Indra. Semangat terus ya? Selalu. Semangat terus jualan Hyundai. Semangat terus jualan Hyundai-nya. Ini karena ada promo yang bikin semangat konsumen ya? Konsumen juga. Haji mumpung. Haji mumpung. Mumpung murah ya? Sresyal. Oke yang pertama Pak, di mana lokasinya? Lokasinya kita di Hyundai Simbrook, Jalan Tekunya Karif, nomor 14, Jakarta Selatan. Berarti kalau di Google tinggal klik? Tinggal klik aja Hyundai Simbrook. Masih ada, gitu. Nomor HP-nya? Nomor HP-nya Sandy di 0853-175-8446. Gini guys, kawan-kawan Jabri. Jabri. Janjian kalau pak cari. Cari Pak Sandy. Cari Sandy yang pasti. Jangan beda orang. Jangan, jangan. Beda hitungan guys. Ini kita ibarat lagi nih ya. Nah ibaratnya kalau hitungan listing itu udah kayak nasi goreng. Banyak faktornya. Banyak faktornya om. Jadi beda orang, beda hitungan. Beda hitungan. Dan Pak Sandy bikin nasi goreng yang paling enak. Nasi goreng paling enak. Hitungan yang paling enak. Nah, Pak Sandy kalau kawan-kawan pengen test drive. Tapi gak bisa ke showroom. Boleh. Siap. Nanti kita bantu mau test drive di rumah atau di kantor. Nanti saya dibantu jadwalkan untuk harinya. Jabri aja ya. Jabri aja. Berikutnya, kalau kawan-kawan mau tuker tambah. Mau tuker tambah. Nah, kalau tuker tambah siap. Kita bantu harga terbaik untuk semua brand, semua tipe. All brand ya? All brand pokoknya. Dikasih harga terbaik ya? Harga terbaik yang pasti. Daripada iklan malah harga yang sama aja ya? Malah murah ya? Iya, muter-muter cap. Kasih aja sini langsung. Oke, Pak Sandy. Yang pertama kita akan ngobrolin mengenai ini nih. Nah. Stargazer. Stargazer ini dia. MPV Idaman Keluarga Bahagia. Kita baru keluarga. Pak, ini kabarnya lagi ada promo spesial ya? Ya. Oke, yang pertama langsung aja deh. Tipenya apa aja, Pak? Tipenya itu kita dari tipe aktif, trend, style, dan yang paling tinggi itu tipe prime. Termurah adalah aktif? Termurah aktif. Berapa harganya? Barang harganya itu dari mulai 247-200, dan yang tertinggi itu tipe prime di 311-800. Oke, kita bicara tipe yang termurah adalah aktif ya? Aktif. 247? 247. Dan ada improvement. Improvement? Betul. Jadi untuk yang tipe termurah sekarang sudah AC double. AC double, valve juga sudah racing. Jadi tampil lebih sporty. Lebih sporty. Tapi ada kabar bahagia berikutnya. Betul. Tipe trend? Tipe trend lagi. Berapa harganya? Harganya itu dari mulai manual 267-200 sampai yang metiknya itu di 280,2. Nah ini guys, tadi yang aktif ada diskon ya? Ada. Lumayan. Lumayan. So so. So so lah. Tapi ini bahagianya adalah di tipe trend yang lebih mewah lagi. Lebih mewah lagi, Om. Ada potongan yang bikin lebih murah dari tipe. Jafri aja. Potongannya gede. Potongan gede, Om. Bos, kok ngebahas di video nggak boleh? Nggak boleh. Jangan. Jafri aja. Langsung jafri aja. Siap. Potongannya gede, pake banget ya. Banget, banget Om. Jadi kalau kawan-kawan komplek merek sebelah yang lebih murah, kayaknya ini lebih mewah ya. Lebih mewah. Tipe trend lagi. Waduh. Ganteng maksimal ya. Ganteng maksimal. Kasih Hyundai istri lebih bahagia. Istri dan anak ya pasti bahagia. Dan tangga langsung terkesima. Iya. Nah, kita akan bahas diikutnya adalah, ini ada kabar. Paket tanpa DP. Betul. Bisa ya? Bisa, Om. Di sini. Jadi DP-nya 0 rupiah. Apa syaratnya? Syaratnya itu dia bekerja di PNS Kementerian. Satu. Kedua itu termasuk di BUMN Group. Dan profesi dokter. Oke. Berapa angsurannya? Angsurannya itu di 5 jutaan. Untuk tipe? Untuk tipe trend. Oh, murah juga ya? Murah. Oke. Dan juga ada, gini guys. Waduh. Kita masuk bukan PNS. Sedih dong saya. Iya. Ada yang kedua. Paket DP-CPR. Paket DP-CPR. Apa DP-nya? Ya, ini untuk yang istilahnya karyawan swasta atau usaha yang pengen juga, pengen punya mobil Stargager, kita ada untuk program DP-minim juga. Itu hanya DP-5 jutaan aja, Om. DP-5 jutaan ya? DP-5 jutaan. Jadi gini guys, sudah ada gambaran. Ini berapa ya angsurannya? Angsurannya 5 jutaan di tenor 6 tahun. Jadi gini guys, tinggal diatur aja. Oh itu DP-5 jutaan gitu? Iya. Mas saya ada uang 10, saya ada uang 30, Jafri aja. Jafri, Sandy kasih yang termurah. Itu kasih yang terbaik lah. Kasih yang terbaik. Termurah. Dan disini, guys, ini adalah cabang yang gak pake gimmick. Jadi ada cabang lain yang bilang, wah diskon yang paling gede, pasti itu lebih mahal. Otomatis. Disini silahkan aduk. Jadi kalau udah dapet kanan kiri, aduk sini. Langsung ngomong ke Sandy aja. Sini kasih yang terbaik. Terbukti ya? Terbukti. Lebih murah. Siap. Oke, cepat dipandek buat promo Stargazernya ya? Stargazernya. Karena ini mumpung promonya mengerikan. Bum pastis. Iya. Tapi kalau misalnya ada konsumen mau paket yang lain, kita juga ada uang. Oh, setiap ya? Ya, ada balon payment, tenor 3 tahun, itu angsurannya murah juga. Cuma 2 jutaan. Bocorannya. Bocorannya. Angsurannya 2 jutaan. 2 jutaan, tenor 3 tahun. Jafri aja lengkapnya ya? Jafri lengkapnya, Sandy. Makin pusing lagi ya? Makin pusing lagi. Oke, berikutnya kita akan bahas promonya Hyundai Kereta. Kereta. Ini adalah kelasnya crossover. Crossover, compact HV. Yang menjadi self-reward. Self-reward buat kamu. Nyaman, kencang, tapi harganya bersahabat. Bersahabat. Potongan itu deh. Siap. Kita buka promonya Hyundai Kereta. Mari. Oke guys, ini dia Hyundai Kereta. Halo, Hyundai. Ini kita mau shooting ngantri sama customer. Karena yang cobain banyak banget ya. Banyak banget, om. Jadi mobil menjadi fenomenal. Fenomenal. Terbaik di kelasnya? Terbaik di kelasnya. Untuk kompak SUV. Dengan harga yang bersahabat ya? Bersahabat yang pasti. Tipenya apa aja, Pak? Tipenya itu kita dari mulai tipe aktif, trend, style, dan prime. Oke, dan harga mulai. Harga mulai Rp. 291.300 sampai tertinggi itu di prime di Rp. 4.11.800. Itu harga OTR guys? Harga OTR. Ada potongan lagi? Ada. Potongan yang gede Jabri aja ya? Siap. Pokoknya yang udah tahun promolebaran, itu gede. Ini gede lagi. Masa Jabri aja. Siap. Apa DP murahnya, Pak? DP murahnya itu kita mulai DP Rp. 15 jutaan, angsteran Rp. 5 jutaan, di tenor 6 tahun umur. Itu adalah paket DP normal ya guys? DP normal. Ada pilihan? Ada. Balloon payment. Balloon payment. Ini bocorannya, angsteran Rp. 3 jutaan. Rp. 3 jutaan, tenor 3 tahun. 3 tahun. Ya, beri aja. Detailnya saya informasi. Yuk. Siap. Nah, ini adalah menjadi selfie world buat kawan-kawan yang masih muda ya? Betul. Pengen menikmati mobil yang nyaman. Yang pantu drive. Ya. Gak juga pengen menikmati simbol. Simbol, Pak Jan. Ini di bawah ketemu kawan-kawan. Keren. Ketemu calon mertua. Eh, apa lagi? Masung, masung. Oke. Iya, dan untuk kawan-kawan yang baru mulai usaha, itu mobil yang representatif ya? Representatif. Perkuayan biar gampang deal-nya. Nah, ini guys. Ini dia. Ini menggambarkan. Pakai di dalam kota, di luar kota nyaman. Iya guys, ini mobil gak kaleng-kaleng. Gak kaleng-kaleng. Menggambarkan dengan harga yang terjangkau. Harga terjangkau. Tapi punya spek yang luar biasa. Nyaman dan mumpung lagi murah nih. Mumpung lagi murah. Oke. Oke, next. Mas, saya pengen beli mobil SUV. Iya. Yang jadi pencapaian. Tapi saya pengen lebih mewah lagi. Wah, itu cocok tuh. Santa Fe tuh, Om. Santa Fe ya? Santa Fe. Ready gak? Ready sekarang, Om. Nah, kita bongkar promonya Santa Fe. Ayo. Ini nih guys. Halo. SUV paling ganteng maksimal ya. Ganteng maksimal. Iya, ini kita bicara. Ini adalah dunia Santa Fe. Kelasnya adalah SUV monocoque ya. Tapi ini ada diesel, ada bensin? Ada bensin, ada diesel. Jadi, dia ada pilihan varian untuk bahan bakarnya. Jadi, tergantung konsumen. Jadi, kalau kawan-kawan beli yang dua itu ya. Yang dua leder frame itu kan biasa ya. Biasa. Pasaran. Pasaran. Eh, sepatutnya pasaran itu. Cari gak pasaran? Cari gak pasaran. Santa Fe dong. Santa Fe. Oke, Pak. Tipenya apa aja, Pak? Tipenya itu kita ada tipe style, prime, dan signature, Om. Nah, itu bagi lagi tergantung bahan bakarnya. Harga deh? Harga ya. Nah, dari mulai tipe style yang untuk yang bensin itu dari mulai 575-200, yang prime di 605, dan yang paling tingginya itu di signature-nya di 685. Tapi, saran saya, kalau kawan-kawan beli Santa Fe, jangan takut tanggung ya. Ya, jangan tanggung-tanggung. Langsung sekalian signature. Jadi, puas. Puas. Karena, nambah dikit, speknya nambah banyak. Banyak-banyak, Pak. Lumayan. Langsung aja. Langsung. Pake, apa ya? Gak pake nanggung-nanggung. Gak pake nanggung-nanggung. Terlengkap, termewah. Nah, ini adalah safety word. Kalau kawan-kawan sudah mencapai posisi bagus, pengen mobil ya, menggambarkan posisi yang bagus ya. Posisi yang bagus. Tapi, juga pengen mobil itu juga multifungsi, bisa buat keluarga. Nah, karena dia 3 baris, Om. Ya, ini multifungsi 3 baris, bisa buat keluarga. Ya. Terus, untuk bawa sendiri, dia juga asyik, pantu drive. Pantu drive. Dan, disupirin, juga nyaman. Nyaman, duduk di belakang itu tenang. Mewah juga. Mewah. Multifungsi, ya? Multifungsi. Dan, dari harga OTR, kabarnya lagi ada kabar bahagia, nih? Agak. Ada potongan, ya? Agak. Ada potongan. Ready lagi. Ready lagi, sekarang. Duh, cabang lain masih unit, sini ready. Sini ready. Siap. Langsung Jafri aja. Langsung Jafri, Sandy. Untuk unitnya. Di sini bisa dibantu, ya? Di sini bisa dibantu. Kita banyak program pilihan juga. Ada yang mau kredit DP, mulai 20%, buangan 80%, atau balon payment, dan 50-50 payment. Langsung Jafri aja. Di sini hitungannya murah. Murah, terbaik, pasti. Oke, kita juga pengen bahas, nah, ini kan mobil oke sekali. Tapi, saya pengen yang lebih besar lagi. Yang menggabarkan, apa ya? Kekuasaan. Wow, powerful yang ya? Powerful. Ada di Palisette, ya? Ada di Palisette, ya? Big SUV. Yang kita bicara, kalau di compare ke lawan-lawannya, itu harganya 2 miliar. 2 miliaran? Silahkan cek, ya? Langsung aja saya buka, langsung. Cek harga Mercy GLS. Nah. Cek harga BMW X7. Tuh. Cek harga Range Rover. Silahkan. Ini juga cek aja. Cek harga Land Cruiser. Apalagi Land Cruiser? Iya, ada ya. Kita cek harga Lexus. Yang di kelasnya. 4M, 5M. 4M, 5M. Nah, untuk kawan-kawan yang pengen mobil yang menunjukkan power, tapi pengen, aduh, saya nggak pengen buang-buang duit lah. Nah. Saya pengen di bawah 1M. Ada, Om. Palisette. Tipenya apa aja? Tipenya itu, kita mulai dari tipe Prime, dan signature FWD, dan yang paling tinggi itu di signature All-Wheed Drive. Oke. Yang melaku itu adalah tipe yang tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Signature FWD. Jadi begini guys. Banyak kawan-kawan, ada kan kawan-kawan seorang owner perusahaan, pengen kasih mobil buat CEO. Iya. Kalau kasih LC atau Land Cruiser, atau kita kasih Mercedes, 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 kan lumayan. Lumayan harga nya. 3M, sampai 4M ya. Sayang. Sayang. Tapi kalau kita kasih lebih murah, juga kayaknya kurang menggambarkan perusahaan. Betul. Nah, kawan-kawan bisa belikan para CEO itu, dengan anggaran yang gak terlalu mahal, tapi dapet mobil yang menggambarkan perusahaan. Itu oke sekali ya. Iya. tinggal pilih, tapi barangnya gak ready sih ya. Memang sih om, masih sedikit, tapi gak lama kok. Gak lama, Jafri aja. Jafri aja. Kalau juga gini guys, kalau kadang-kadang ada yang cancel, bisa diambil nomornya? Bisa. Bantu. Oke. Nah, kita sudah bahas SUV ya tadi ya. Betul. 3 SUV sih. Tadi ada, kereta. Kereta. Santa Fe. Santa Fe dan Falissette. Nah, next kita akan bahas, ini dulu deh, banyak yang request nih. Apa tuh? Itu loh, mobil yang lagi ada subsidi. Oh, iya. Itu dia, fenomenal kita. Nah, ini ada potongan untuk Hyundai Ioniq ya. Ioniq 5. Potongannya ngeri-ngeri nih. Ngeri om, nanti kita bahas om. Dan bekasnya mahal, ini baru. Iya lah. Kita bongkar promonya Ioniq 5. Siap. Let's go. Ayo. Ini dia, Hyundai Ioniq 5 ya. Ioniq 5. Mobil listrik terbaik. Terbaik. Harganya paling masuk akal. Paling masuk akal dibanding yang lain. Nah, kita bicara harganya untuk di kelas ya guys. Ini harganya kalau di sebelah ya, 1,5 M, 1 K. Iya, betul. Kenapa bisa murah? Kenapa murah? Karena direket di Indonesia. Yes, ini buatan Indonesia. Buatan Indonesia. Sehingga pajak lebih murah. Pajak lebih murah. Jadi kawan-kawan usah bayar mahal. Betul. Oke Pak, tipenya apa aja Pak? Tipenya itu kita dari mulai prime standard range di angka 740 jutaan. Dan yang paling tinggi itu di signature long range di 859. Itu harganya sudah paling murah di kelasnya ya? Sudah paling murah itu loh. Tapi ini bahagianya ada ke harganya lagi. Ada kawar resplend mewah. Ada subsidi. Subsidi dari pemerintah. Nah, buat kawan-kawannya pengen beli mobil listrik, IONIQ itu kan bekas harganya mahal. Mahal loh, di atas harga baru. Bisa, di atas harga baru. Mending beli baru ya. Ya. Tapi ada yang bilang, Wah, nanti lama indennya? Berapa lama indennya? Indennya masih nggak nyampe 6 bulan kok. Paling nyampe 6 bulan. Tapi gini guys, itu kan pakai nomor antria. Nah, kalau ada yang cancel, bisa ambil nomornya. Bisa. Atur aja ya. Atur setiap resplend. Jadi sudah harganya murah, barunya ya, dan ada potongan lagi. Jadi ngapain beli bekas? Ngapain. Harganya mahal? Harga mahal. Oke, Pak, bisa lisi nggak, Pak? Bisa. Bisa ya? Bisa, pasti, Om. Nanti akan dikasih hitungan spesial ya? Hitungan spesial dengan program-program spesial kita. Langsung jawabnya aja. Ini mumpung lagi ada potongan untuk IONIQ, dan ini memang nggak lama, guys. Ada kotanya juga ya? Iya, ada kotanya juga. Apabila kotanya habis, aduh, sayang. Sayang. Sayang banget ya? Sayang banget, Om. Iya, nanti beli lagi harganya mahal. Nah, pasti. Apabila beli bekas, ngapain? Baru aja. Sayang. Sayang banget. Sayang banget, Om. Oke, berikutnya nih, guys. Nah, tadi sudah bahas SUV keren. SUV keren. SUV mewah. Mobil listrik yang keren. Nah, berikutnya kita akan bahas mobilnya para Opa-Opa Korea. Opa-Opa Korea. Siap. Hyundai Staria. Hyundai Staria. Let's go. Mari. Ini dia, Bos. Nah, ini dia nih, Om. Mobilnya Bos-Bos Korea. Bos-Bos. Opa-Opa Korea. Nah, untuk kawan-kawan yang merasakan jadinya Opa-Opa Korea. Nah, ini dia, Om. Mobilnya ya? Mobilnya Hyundai Staria. Mobilnya amanya muncul di Dracor. Muncul di Dracor. Untuknya mewah, keren, dan unik ya? Unik. Desainnya unik. Oke, Pak. Ini tipenya apa aja, Pak? Tipenya itu kita ada SIG-nya Hyundai Staria itu ada 2. SIG-nya 9-seater dan 7-seater. Oke, harga deh. Harganya ya. Untuk dengan 9-seater kita di 905 dan yang paling tingginya itu di 7-seater di 1039. Nah, kita bicara ke fungsi nih, guys. Nah, ini adalah mobil yang lega sekali. Jadi gini, guys. Untuk para kawan-kawan ya, pengusaha yang sibuk ya. Yang mobil-mobit, mana-mana meeting. Betul. Butuh mobil yang nyaman, bisa buat istirahat, dan bisa buat meeting. Nah, pas banget ya. Pas banget. Atau, untuk kawan-kawan artis. Ini penting sekali, guys. Memang kita tahulah. Untuk orang-orang artis itu taruh sepatu, baju. Kadang istirahat di dalam mobil. Jadi mobil itu harus nyaman. Nyaman. Kayak rumah berjalan ya. Ya, betul. Memang ada ML1 di sebelah, tapi sebenarnya gini, guys. Kita bicara keunggulannya setari ya, itu lebih besar lagi. Lebih besar, lebih lega lagi. Bagasi, lebih lega. Jadi kawan-kawan, sambil nunggu syuting bisa istirahat sini dengan nyaman ya. Bisa, nyaman dengan selatih. Dan sinisel. Nah, itu dia. Nih, kalau kita bicara pakai deks ini lebih iris lah, guys. Lebih iris. Peran deksnya. Lebih awet banget. Lebih awet banget bakar. Dan disirahnya itu, silent now. Sangat silent. Dan ini dia sudah pakai dapet, guys. Sehingga dia sangat senyap sekali. Tuh, di dalamnya. Atau, nanti untuk kawan-kawan juga, saya pengen mobil yang bisa bawa keluarga mudik, rame-rame. Nah. Enggak, mesti dua mobil. Enggak, mesti. Ada yang silent seater. Ada yang silent seater. Sehingga kawan-kawan bisa bawa satu keluarga atau mobil. Satu mobil. Lebih seru ya? Lebih seru ngumpul bareng, keluarga nyaman yang bareng juga. Iya, jalan dengan keluarga nyaman dan mewah. Nyaman dan mewah. Oke, Pak. Ini berapa harganya, Pak? Untuk yang tipe nine seaternya itu, kita di 905-300. Oke, yang seven? Yang seven-nya di 1039. Tinggal pilih ya? Pengen yang lega banget, atau pengen yang bisa bawa orang banyak? Bawa orang banyak. Semuanya trend. Semuanya trend. Dan bisa leasing kok. Iya, bisa leasing ya? Bisa. Jabri aja dia langsung ya? Jabri aja langsung, Mas Andy. Tapi bareng ready nggak? By order sih, kalau gitu. Jadi ini adalah mobil mewah, made by order. Ini gampang sih, guys. Kalau nanti tiba-tiba ada yang cancel ya, atur aja. Iya, betul. Tinggal sebabut. Tinggal sebabut, bisa dibantu, Mas Andy. Oke, kita ngomong promo Hyundai. Ya, disitilah adalah tempat yang kasih promo paling bagus. Promo paling bagus. Tapi wajib ke Pak Sandy? Wajib ke Sandy harus. Oke, Pak. Di mana lokasinya, Pak? Lokasinya di Hyundai Simbrook, Jalan Tetunya Arif No. 14, Jakarta Selatan. Nomor HP-nya? Nomor HP Sandy di 0853-175-8446. Jadi gini, guys. Kawan-kawan wajib Jabri ya? Wajib Jabri, oh. Janjian. Janjian. Lokasi, cari Pak Sandy. Cari Sandy yang pasti. Jangan beda orang. Jangan. Jangan. Karena beda orang itu, beda hitungan. Beda hitungan. Nanti jadi mahal. Jadi mahal. Makanya wajib Pak Sandy. Masuk Pak Sandy aja. Di Montek, ini lagi ada promo yang oke banget buat Yone. Betul. Stargazer. Stargazer. Reta, dan Santa lagi ready. Nah, itu dia. Pas banget. Jadi kalau nyari Hyundai, nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana. Langsung dibantu. Yang kanan kiri mah ribet. Sini nggak pake ribet. Nggak. Langsung aja. Pakainya cepat di Montek. Buat dapet promo terbaik. Nggak pake pusing. Nggak pake muet. Sini paling murah dan paling oke. Paling oke harganya. Dan cabang yang keren. Nah, itu dia. Oke. Cepat di Montek, guys. Siap.